Oke teman-teman, kembali lagi ke channel saya, Hendra West Seperti yang terlihat di thumbnail, kita kali ini akan explore daerah mana yang menurut saya Perlu kamu datang di Grizzly East Oke, jadi Grizzly East itu yang ini teman-teman ya Ini kan Grizzly West ya kemarin ya Ini Grizzly East, jadi masih beri, kayak istilahnya ini masih provinsinya Ambarino Nah, kabupatennya Grizzly East gitu ya Jadi tanpa basa-basi, tempat pertama yang saya minta teman-teman datangin Kalau mau adalah Wapiti Indian Reservation Ini nih, istilahnya apa sih bang Wapiti Indian Reservation ini Oh ya, kali ini saya pakai John, di video sebelumnya saya pakai Arthur Saya ingin menunjukkan perbedaannya ya Kalau teman-teman masih pakai Arthur, Wapiti Indian Reservation ini Masih penuh dengan suku Indian Tapi sekarang udah tinggal sisanya aja Kenapa bang, kalau teman-teman main story pasti teman-teman ngerti Tapi saya akan ceritakan backgroundnya sedikit ya Jadi di Amerika itu kan suku aslinya itu Indian Dulu Columbus menemukan Amerika dengan tujuan Dulu mau melewati sisi dunia yang balik di arah lain Untuk mencari jalan menuju ke dunia benua India Dia mau beli rempah, ya kan? Karena waktu itu dia nggak bisa lewat jalur yang biasa Karena udah dikuasai oleh Turki Oke? Tapi dia menemukan India Eh, menemukan Amerika Dan dia memanggil orang-orang asli Amerika ini sebagai Indian Padahal dia nggak nyangka bahwa yang ditemukannya itu benua baru Jadi teman-teman orang Indian itu terusil atau nggak? Jadi para penduduk Inggris yang pindah ke Amerika itu Mulai menguasai dengan teknologinya, uangnya, pengetahuannya tentang teknologi Dan akhirnya mereka terusil Jadi orang Indian itu aslinya Kalau saya baca sejarah Itu tinggal di hamparan luas gitu loh Bukan di pergunungan Mungkin ada di pergunungan Tapi mereka tinggal di hamparan Yang hidupnya itu nomaden, pindah-pindah Jadi kalau dicerita LDL Mereka itu aslinya tinggal di Ini teman-teman, The Heartlands Oke? Heartlands ini kalau teman-teman ingat Dekat kontak Palentine Ini adalah hamparan luas rumput Yang penuh dengan rumput-rumput Dan mereka itu hidup nomaden, pindah-pindah Tapi mereka diusir Karena ada orang kaya yang mau mendapatkan minyak bumi Dan merasa ada minyak bumi di Heartlands Kalau teman-teman lihat Di tengah Heartlands itu ada oil derik Jadi di situ mereka dibuatlah pertambangan minyak Dan orang Indian itu diusir Mereka disuruh pindah ke Wapiti Indian Reservation Di pergunungan teman-teman Bayangkan dari tempat yang benar-benar Benar-benar enak ditanam Yang istilahnya hamparan luas Bisa ngasih makan binatang mereka Dipindah ke pergunungan Yang istilahnya susah bertanam Mungkin airnya banyak Tapi nggak bisa bertanam Mungkin susah berternak Oke? Makanya di Amerika pun sampai sekarang Kalau teman-teman tahu Dan Google Masih banyak orang Indian asli Yang tinggal di Reservation Jadi dibuat Hutan atau khusus Hutan rakyat lah kalau di Indonesia Untuk mereka tinggal di situ Dan mereka maunya Mereka tuh nggak mau bergabung dengan modernisasi Tapi mereka mau bergabung di situ aja Tinggal di situ aja Jadi ceritanya kalau di Red Dead and Game Set kedua Setelah terusir dari Headland karena minyak Ini Mereka kembali lagi Terusir Kesini Dan kalau dalam story Teman-teman main Mereka akan kembali terusir Karena ada orang kaya Bernama Cornwall Kalau nggak salah Bilang bahwa ada minyak lagi sekarang Di tempat mereka yang baru Bayangkan Udah diusir pertama kali Diusir kedua kali Di situ Indian akan berjuang Untuk melawan pemerintah Amerika Untuk menolak Pengusiran Pengusuran mereka gitu Dan Seperti teman-teman Ini saya kasih spoiler dikit ya Antara Indian dan pemerintah Amerika Gang Vanderlin Ikut campur Ya ampun Ya kan Tapi teman-teman akan tahu Lebih banyak cerita itu nanti ya Jadi ceritanya ini kan Sudah Berapa tahun kemudian ya Berapa tahun kemudian Dan Indian itu udah terusir teman-teman Ya Dan Lihatlah Akhirnya setelah mereka terusir Ada juga lagi Apa Apa sih Apa sih namanya ini Tempat pembawa minyak disini Akhirnya kan Karena memang mereka terusir Karena disini dibilang ada minyak Yang rupanya Setelah berapa tahun itu Kemudian diketahui bahwa disini Nggak ada minyak Akhirnya Hanya dicurigai Ada minyak Setelah dipiksa Jumlahnya mungkin Tidak balik modal gitu Kalau dibor Oke Ini dia kayaknya bekasnya Jadi orang Indiannya udah terusir Di tanah mereka sudah dibor lagi minyak Akhirnya ditinggalkan Dan hancur kayak gini Jadi kalau teman-teman tertarik Silahkan datang ke tempat ini Tapi datang sebagai Arthur Orang Indiannya masih banyak disini semua Tapi saya datang sebagai John Marston Dan orang Indiannya udah nggak ada lagi Hanya sisanya Oke WPT Indian Reservation Dulu pada saat Indian itu masih disini Kita nggak boleh pakai senjata Kalau sekarang udah bisa Ya Dulu kalau kita disini Selagi ada Indian Ini dianggap daerah sakra Dan kita nggak boleh Bawa kuda aja Mesti pelan-pelan Dan senjatanya tuh Harus disarungkan Nggak boleh dikeluarkan Oke Dan yang saya mau tunjukkan ke teman-teman Salah satunya adalah Kalau teman-teman kesini Teman-teman wajib datang ke Oh salah gue Wajib datang ke Wajib datang ke jembatan yang nomor 2 ini Jembatan yang nomor 2 ini Dekat sini Disini teman-teman akan menemukan kotak besi Tapi saya sudah ambil isinya ya Jadi saya hanya menunjukkan kotak besinya Disini teman-teman Seharusnya akan menemukan Perhiasan Ini masih ada nggak? Nah masih ada jewelry pack Wah mestinya nggak ada lagi nih Sudah diambil Dan Apa sih itu minuman ya? Whiskey ya Dan seharusnya Kalau teman-teman pertama kali Membuka kotak ini Isinya adalah Pamflet dari Fire Apa? Dynamic Arrow Oke Kalau teman-teman Lihat disini Ini ada pamflet ya Ini pamflet Dynamic Arrow Hal ini Dynamic Arrow Ini Kalau teman-teman tidak mau beli Resepnya Temukan di lokasi Di bawah jembatan Di Wapiti Indian Reservation Oke Ini cerita Teman-teman perlu datangin Sebagai atur Teman-teman melihat Yang diperjuangkan Orang Indian Tapi secara story ya Story-nya nanti menyedihkan Oke Tapi saya nggak akan spoil ceritanya lagi Karena story-nya mesti kamu Jalani sendiri Oke Sekarang kita menuju ke lokasi Nomor 2 Masih dekat-dekat lagi disini Yang kamu Cara Sekarang harus datang Oke Oke teman-teman Lokasi nomor 2 Ini nggak terlalu jauh teman-teman Nggak terlalu jauh Dari Wapiti Tuh Ya Masih di sekitar sini nih Dekat huruf Wapiti ini Oke teman-teman Kenapa disini bang Sini ada yang saya mau tunjukkan Mungkin teman-teman yang udah lama di channel saya udah tau Atau pemenangan veteran yang dia gue udah tau Jadi teman-teman harus kesini Kenapa Cari Puncak bukit yang paling tinggi Nah Ini Kayaknya Saya menduga ini yang paling tinggi ya Puncaknya Siapkan terlopong Oh itu dia teman-teman Nggak mau saya tunjuk aja teman-teman Ya Ingat Di atas bukitnya ini loh Mana dia semonyong tuh Nah Tuh Oke 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 sebentar Dia kabur pula si bajingan Oke Siup Kita pasang foto mode dulu Biar jangan lari dia Tuh Ya Hmm teman-teman Lihat kan Kuda Arabian Berwarna Coklat Kalau nggak salah namanya brindle Apa sih casingnya Intinya Kenapa saya mau tunjukkan ini Mungkin teman-teman sebanyak ada yang tau Cuma banyak yang bertanya Sesudah Kan saya dulu sebagai Arthur Pernah menangkap kuda ini Ya kan Sesudah kita jadi John pun Kuda ini akhirnya akan muncul juga Jadi gitu Jadi kalau teman-teman masih John Austin Masih pengen Aduh teman-teman pemain baru Kalau pengen Arabian Tapi nggak mau yang Putih Yang bisa ditangkap di sebelumnya Di video saya sebelumnya Di Grizzly West Di Grizzly East Ada juga Arabian Dan adanya di Wapiti Indian Reservation Dan warnanya lebih keren Menurut saya Ya Ini lebih keren dia Warna coklat Dengan belang-belang putih Itu ada di Wapiti Indian Reservation Datangin Kalau kamu mau Atau at least datangin Dan jual Tapi jangan langsung jual sih Dipakai dulu Udah tinggi Startnya baru dijual Itu kan lumayan Arabian Ini salah satu dari Tiga Arabian yang bisa kamu temukan Di tempat dia Oke Nah itu aja ya Dari saya Nggak seakan saya tangkap Ngapain Ya Kita udah punya Arabian Sebelumnya Oke Sekarang kita menuju ke Lokasi Nomor tiga Lokasi ketiga Oke Kita masih Di sekitar Wapiti Cuma lebih ke bawah dikit ya Di sini dia Nalih di sebelahnya Becker Station Di dekat Becker Bridge Nah ke sini teman-teman ya Ingat tuh Ingat di screen capture Gambarnya Oke Di sini ada gua teman-teman Oke Kita mesti bawa lentera Oke Eh Majong Oke Eh bukan di sini gua nya Salah gua Oke Oke di sini Ya Di sini ada gua Kebanyakan gua nih Like game like that Oke kita masuk aja Tapi teman-teman ya teman-teman Nggak terlalu mengerikan kok Hanya menyenangkan aja Ya kan ini Nah dua Oke Ya gitu deh Gua-gua doang Tapi di sini Kamu akan menemukan cheat Ya Nih Greed Is now A virtue Ketama kan sekarang Adalah salah satu sifat Sifat manusia Gitu loh maksudnya Sifat ya Virtue tuh nggak salah Sifat atau apa gitu Greed is now virtue Ini Cheapcode Saya lupa cheatcode nya Untuk apa Greed is now virtue nya Untuk menambah uang Apa gimana ya Ketama kan Mestinya uang ya Nah itu teman-teman Teman-teman puluh ke situ tuh Ya kan Kan lumayan nih Istilahnya berkunjung Ke daerah-daerah Ke daerah-daerah LDL ya Sekarang tanpa bahasa-bahasa Langsung kita ke lokasi Nomor 4 Lokasi nomor Apa ya 4 ya 4 apa 5 Semoga Saya nggak salah Oke teman-teman Sekarang kita ada di Bekus Bridge juga Di sini kan Tadi sebelumnya di sini ya Ya kan Nah sekarang kita di Nah ini sekitar sini Teman-teman Jadi teman-teman mesti naik Nggak bisa di sini sih Ini air terjun ya Mesti motor ke sini Baru balik lagi ke sini Dan turun hati-hati Menuju tobing ke bawah sini Oke Apa yang kita temukan di sini Ini dia Mayat bro Mayat Oke Ada mayat Coba kita ganti Baru rider Jadi penunggang Drum atau tong Gitu lah Kalau di sini kan Stoknya For a dead body In a barrel Some poor woman Wonder why She did this Glory Love Stupidity Apakah ketiga-tiganya Apakah mereka Ada seorang perempuan Yang mati Di dalam Tong Katanya Untuk apa Dia melakukan ini Glory itu istilahnya Apa ya Glory ini Kebanggaan Gitu loh Love Cinta Atau Hanya kebodohan Atau tiga-tiganya Jadi Tadi Berdasarkan apa yang saya baca Ini Wanita ini bernama Desire Le Plain Ya kan Dia istilahnya kayak stunman lah Zaman dulu Dia menantang untuk masuk ke dalam tong Dan terjun dari air terjun Nih Mungkin dia gagal kali ya Gagal dan dia mati Dan memang Kalau kita pergi ke Stasiun kereta api Di mana ya katanya Di sini tertulis Di stasiun kereta api lah Gitu Pokoknya ada tentang Poster Poster tentang dia Yang berusaha melakukan Percobaan ini Gitu lah Ya Ini Banyak loh Mungkin dari zaman dulu Udah ada ya Dulu kalau kita kenal dulu Yang cowok tuh Houdini ya Houdini itu pesulap Yang juga stunman Atau sejenisnya lah ya Escape artist lah Bahasanya Pesulap yang berusaha Melepaskan diri Dari Rantai segalamanya Dia diikat Ditaruh ke dalam tong Dilempar ke dalam Air terjun Niagara Misalnya kayak gitu Biar udah berhasil Melepaskan diri Gitu lah Cuman wanita ini Gagal kayak Gila ya Setahu saya nih Kalau teman-teman datang Sebagai atur Ini ada juga nih mayat Tapi karena saya Belum pernah datang Sebagai atur Pada saat itu Ini Yang Sejaman John Akhirnya Dikemukan Dia mati ya Perempuan ini ya Mayatnya belum busuk Sebelumnya dia Dia datang di Gagak Kayak gitu Oke Nggak ada keterangan Apa-apa disini lagi Sejenis Aduh Gila lu Perempuan Nggak ada kerjaan ya Ini juga hobi Kali ya Kayak gini-gini Oke Tampak basa-basi Kita menuju Ke lokasi Kelima Jangan lupa Datang di tempat Enak Indah Ya Kalau ngeliat itu Indah loh Atau kalau teman-teman itu Punya komputer yang Kuat Waduh ini Pasti yang terjunya Ini keren banget Ya Pemandangannya itu Keren banget Oke Jangan lupa Untuk datang ke sini Ya tapi jangan Diliatin Lihatnya Mayatnya Lihatnya Pemandangannya aja Oke Tampak basa-basi Kita menuju Ke lokasi Nomor Lima Lokasi Nomor lima Oke Kita akan ke sini ya Naik Naik bikin ya Dari tempat Tadi Ini kan Lambang cewek yang Jatuh ke dalam Tong tadi Yang Mati karena Akrobat Tong tadi ya Tong setan gitu loh Nah sekarang kita ke sini Oke Nah ini Point of interest nih teman-teman Istilahnya Tempat menarik lah Oke Yup Ini dia Ini kalau di forum-forum Orang memanggilnya Rumah Hobbit Di forum-forum Penggemar LDL2 Mereka memanggilnya Rumah Hobbit Karena rumahnya ini Persis seperti Rumah-rumah Para kaum Hobbit Yang di film Lord of the Rings ya Si Frodo Kalau teman-teman pernah nonton Yang bagi yang belum nonton Nonton di Lord of the Rings ya Dan rumah ini Karena kecil sekali pintunya Jadi kayak memang pintu Untuk Apa ya Untuk Hobbit gitu loh Iya kan Dan anehnya Disitu ada lambang tuh Di atapnya tuh Ya Ada lambang Di atapnya Kayak lambang kura-kura Apa apa Gak ngerti juga sih Kayaknya kalau dari atas sih Kayak kura-kura tampilan dari atas ya Tapi bisa juga jadi tampilan matahari Nah Saya gak tau juga ini apa Tapi teman-teman Wajib datang ke Kesini Nah ini inspect Jadi John akan menggambarkannya tuh Di buku hariannya Karena ini point of interest Ya Tuh I wonder Aku Aku selalu berpikir Aku berpikir Siapa yang tinggal disini Rumahnya aneh sekali Gitu loh Tulisannya di buku hariannya Oke Sekarang kita menuju Ke lokasi Nomor Enam Masih diseberang sini juga Oke Lokasi nomor enam Kita masih diseberang rumah Hobbit tadi ya Rumah Hobbit Mana dia Tuh rumah Hobbit masih disitu tuh Kelihatan gak di tengah tuh Tuh rumah Hobbit Kamu keseberangnya Disini Ini sering banget Dilewatin sama orang-orang Gak pernah Karena ini tersembunyi ya Aduh Oh iya Ini dia ke bawah Oke Disini ada gua lagi teman-teman Dan gua ini Pertama kali saya datang Agak merinding juga Bayangin aja Pintunya kecil Ya Dan gelak pula Iya kan Panjang lagi ke dalam Beuh Begitu kita Dekat belokan sini Rasanya Serrrr Kira ini ada apa gitu loh Kayaknya ada patung Patung-patung aneh gitu loh Di jaman cowboy ada patung-patung Kayak gini Di dalam gua What the hell Iya kan Siapa sih yang menaruh-menaruh Kayak gini nih Iya kan Ini Tapi ini gak point of interest ya Cuman ya Menurut saya keren Ini sejenis kitaka teki Ya Kalau kita inspect ya Nah ini Kelihatan gak awal gelap nih Kayaknya Intinya Ini yang teman-teman Harus keselesaikan nanti ya Tapi Tenang saja Saya udah buat video Penjelasan tentang ini Kamu cari aja deh Saya lupa nama Trazernya apa Nanti saya bikin Di editingnya Videonya ada di bawah Caption saya bikin ya Atau bisa-bisa Tampilkan di mana Di kanan atau di kiri Saya bikin the caption yang Membahas Tentang Lokasi ini Oke Tanpa basa-basi Kita menuju ke lokasi Nomor Tujuh Oke Lokasi nomor tujuh Oke Kita lihat dulu petrota ya Nah ini masih dekat Dengan Mysterious Home Tapi teman-teman gak bisa Naik dari sini Karena ini di perbukitan Kamu mesti masuk ke jalan ini dulu Naik Sampai kesini Baru kamu turun kesini Oke Jadi jangan langsung naik Dari rumah Hobbit Tadi jangan langsung naik ke atas Oke Wah ini tempatnya Menyedihkan banget teman-teman Ya Bagi teman-teman Pemain baru Mungkin menyakitkan hati Tapi bagaimanapun Kamu pasti udah tau Begitu loh Ini adalah Kuburan Makam Di tempatnya Makamnya Arthur Morgan Ya Makamnya Arthur Morgan ya Dikuburkan oleh Di tebing Yang menguburkannya ini Setelah Saya baca-baca storynya Saya Berdasarkan storynya Adalah Charles 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 yang mengambil Tubuhnya Si Arthur yang sudah meninggal Dan Menguburkannya di tebing ini Dikata dia Dia pernah mengatakan Sama John Marston Aku yang menguburkan Arthur Dan kubur Pas dekat Dimana matahari bersinar Terbit Katanya Itu Karena menurut dia Arthur tuh sangat suka Melihat Matahari yang Terbenam Eh baik Terbenam Terbit gitu loh Dimana Matahari itu banyak Makanya dia memutuskan Untuk Untuk mengubur Arthur Di 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 tebing Apa Di 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 tebing Perbukitan kayak gini Supaya Tuh kan mataharnya Pas banget ya Pas banget kan Bersinar di 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 apanya Di kuburannya Arthur Gitu loh teman-teman Oke Silahkan datangi Kita akan menuju Ke lokasi Nomor 8 Oke teman-teman Oke ya Sekarang di lokasi Yang ke 8 Ini masih gak jauh Dari Mysterious Home Disini kuburannya Arthur Dia disini ya teman-teman Tapi ini jalan mendaki Loh naik ke atas Jadi teman-teman Mesti Ke arah sini dulu Baru turun ke bawah sini ya Jadi jangan langsung Dari sini jalan Ini gak akan bisa dilakukan Karena ini perbukitan Oke Apa yang saya mau tunjukkan Disini Uplah Dumblah Gili gak tuh Unik banget Di jaman koboy Ada biksu Udah ada biksu Sampai di Amerika Dan pemandangannya Tuh liat Keren banget Ya Ada biksu Yang Lagi Bermeditasi Gitu loh Lihat loh Dan pemandangannya Lihat tuh Ini salah satu Grizzly Is ini Menurut saya Ini lokasi Kalau teman-teman Mulai pemandangan LDR tuh Keren banget Keren banget Oke Keren banget Oke Kita coba ngomong Sama dia ya Ya Gak dijawab bro Nice spot Lokasi yang bagus katanya Gak dijawab juga Gak dijawab Gak dijawab Mas Bedon Indah kan ya Katanya Gak Gak dijawab Oke Coba kita liat Ada di sisi depan ya Nah Si Simong ini Eh Oke Kita ganti posisi ini Kita ambil posisi foto Nih ya Kita free cam Eh Kok makin menjauh Oke Nah ini Kita congkel ya Biksu teman-teman Ada Biksu Yang istilahnya Bisa kita bilang Mukanya muka Asia Berarti dari Cina Dia nyasad ke Amerika Dia meditasi di tempat yang Mulut saya itu Termasuk yang paling indah Sebenernya ini sekedar Point of interest aja ya Mungkin Ditaruh rockstar ya disini Supaya kita kesini Dan melihat Pemandangan yang Istilahnya kayak Rockstar ini mau flexing lah Flexing loh nih Lihat dong Pemandangan nih Pemandangan gue nih Keren nih Gitu loh Teman-teman Jangan lupa datang kesini Iya kan Karena bukan soal itu Yang bukan hanya Biksu ini Kita pedulikan Lihat tuh Awannya bergerak gitu loh Lihat tuh Yang tempat teduhnya tuh Awannya bergerak Dan bayangannya pun Bergerak di bawahnya gitu Wah keren deh Keren banget Emang RDR 2 nih Gak ada lawannya Oke Kita masukkan Dalam buku harian kita Meditati Meditating Mung Gila bro Tuh Gila tuh Awan bergerak Bayangannya bergerak tuh Di bawahnya tuh Gila tuh Kota apa tuh ya Palantai Apa itu Palantai Aduh Keren banget pokoknya Oke teman-teman Sekarang kita Menuju ke lokasi Nomor 9 Oh Lokasi nomor 9 Teman-teman Ada beruang Rengsek Beruang Gue matiin loh Lokasi nomor 9 Waduh Lokasi nomor 9 Mesti diamankan Kabur gak loh Mampuskan loh Kita matiin aja Teman-teman Yah Biarin aja deh Kesakitan sana Oke Sekarang kita ke lokasi Nomor 9 Ini kan Bagaimana Saya gak bilang Salah satu tempat Paling indah Weasley East Hamparan bunganya tuh Gila Keren banget Jadi Kalau teman-teman Datang sebagai Arctur Disini teman-teman Akan menemukan Mayat Sebenarnya Jadi situlah Saya bilang Kenapa yang menarik ya Tapi karena saya datang Sebagai John Ini udah gak menarik lagi Udah dijaga beruang Sekalang Itu ada tikus tuh Nah disini Kamu akan menemukan Peti yang berisi Perhiasan Dan emas Kalau gak salah Wah ada juga Platinum pocket watch Itu mahal Ada gold nugget ya Dan ini ada glitch Teman-teman Kalau teman-teman Ambil ini Gold nuggetnya Dan teman-teman Pergi sekitar jauh Gak terlalu jauh Tapi jangan Jauh-jauh banget Balik lagi Ini akan terisi Dengan emas lagi Jadi teman-teman Bisa balik lagi Balik lagi Balik lagi Dan menemukan Sebanyak mungkin emas Oke Ini tempatnya Perlu dilatangin Kalau bisa datang Sebagai atur Atau kalau sebenarnya Pas pada saat Jadi atur Anda belum kesini Anda akan menemukan Dua mayat Laki-laki yang memegang Pistol yang mati Dua-duanya Di dalam Gubuk ini Oke Lokasi nomor 9 Oke Sekarang kita menuju Lokasi nomor 10 Lokasi nomor 10 Ini easter egg ya Jadi teman-teman Tidak akan Easter egg Teman-teman Gak akan bisa Tapi easter egg ini Punya syarat Oke Kamu harus Sudah mempelajari Men-study 30 minimal 30 binatang Baru kamu bisa Menemukan easter egg Ini Tapi saya gak Gak akan Bahas easter egg ini Cuma menunjukkan Lokasinya aja Bahwa kamu akan Bertemu dengan Bigfoot Bigfoot itu binatang Mythos di Amerika Yang mengatakan Ada monyet Raksasa yang lebih Raksasa daripada Gorilla Yang bisa berdiri Seperti manusia Dan katanya disini Ada easter egg Bigfoot Kalau kita datang Dan kita sudah minimal Mempelajari Study 30 binatang Kamu akan disapa Oleh Bigfoot ya Tapi ini Mesti ada 2 kali pertemuan Sampai dia Gak tahu Saya belum pernah coba Memunculkan diri Atau apa Gimana Pokoknya Saya akan menunjukkan Lokasi dimana Kamu bisa datang Dan sedidisi Atau kita akan Buat konten yang lain Untuk membahas dia saja Tapi kalau Kamu mau main Kalau kamu Gak sabar Gak sabar Gue gak salah Bro Adam Dari channel Comfort Zone Sudah pernah membahas ini Oke Oke kita datangin ya Selamat menikmati Oke Jadi ada yang menyapa kita Tapi kenapa selalu dibilang Bahwa Easter Egg Ini adalah Easter Egg Bigfoot Jadi saya sedikit kasih spoiler Bahwa orang yang di dalam gua ini Adalah seorang lasaksa Kita gak bisa menghampiri dia Makanya dia bikin tebing dia Dia lasaksa yang istilahnya Bersembunyi di gua-gua Karena dia gak bisa blend in Gak bisa bergabung dengan masyarakat Dari tubuhnya yang besar Dan dia Dijuluki Bigfoot Karena badannya yang besar itu Jadi kalau tiga hari lagi Teman-teman datang ke sini Sesudah Pertama-pertama Akan ada conversation Ada dialog lagi selanjutnya Atau saya juga lupa Apakah dia akan memunculkan dirinya Apa enggak Tapi setahu saya enggak Dia akan menceritakan tentang Bahwa dia sebenarnya itu manusia Yang berbadan Nasaksa Tapi dituduh Bigfoot Dan dia terpaksa mengasingkan diri Ke pergunungan Karena ya itulah Masyarakat yang tidak Memang menerima dia Oke nih Keren ya Rockstar kan Oke Sekarang tanpa bahasa-bahasa Nanti kamu bahas aja Datang aja ke channelnya Bro Adam Di channel Comfort Zone Dia pernah bahas Kalau gak salah Tentang easter egg ini Oke Sekarang kita menuju Ke lokasi nomor 11 dong ya Mastinya ya Oke Oke Lokasi nomor 11 Kalau teman-teman Tidak jauh dari Posisi gua tadi Guanya tadi Masalah sekitar sini ya Ya Nah teman-teman bisa datang kesini Ini point of interest ya The loft Jadi ini kita menemukan Sejenis kayak Menara pengawas deh Kalau di pergunungan Itu mungkin untuk mengawasi Dalam bagian bawah Terus kita pergunungan Itu disini ada Sejenis camp Apa sih yang menarik Daripada tempat ini pak Gak ada sih Keren aja bentuknya ya Cuman disini Yang menarik adalah Kalau teman-teman Nanti teman-teman Masuk aja sendiri ya Gak perlu saya ceritakan Bentuknya rumah biasa Tapi ada menara pengawas Di bagian atasnya itu Kita bisa lihat Semua Lokasi indahnya disitu Memang saya pikir Gak terlalu indah Dibanding Tempat tadi Biksu yang bermeditasi ya Nah kita bisa Ke bawah sini Disini Ada gudang Senjata Dan peluru Bukan senjata ya Peluru Pulang peluru Teman-teman bisa Temukan banyak peluru Disini Ya kan Nah jadi Kalau kita misalnya Butuh peluru Kamu bisa Tentang kesini Dan menemukan Ke tempat ini Untuk mengambil Peluru yang kamu butuhkan Oke Lokasi sebelah Simple sih Tapi yang penting kan Tapi saya pikir Teman-teman pasti Melewati daerah ini Dan pasti ketemu deh Dan memang Dan lokasinya Memang sih indah sih Lebih indah lagi Kalau kita naik ke atas Situ sih Ya Tapi Boleh deh Didatangin Oke Sekarang kita menuju Ke lokasi nomor 12 Lokasi nomor 12 Ini agak gelap ya teman-teman Semoga Di layar Apanya Kelihatan ya Oh disini Kayaknya gelap deh Oke Tapi kita gak akan lama disini Sekarang kita ada di Nah Tadi kan jelof ya Sekarang kita ada di Akhir tapi Tapi jangan langsung Turun ke bawah sini Koir kita Jadi Jalan dulu Sampai ke rel Baru masuk ke rel sini ya Apa yang kita temukan Disini adalah Oh Oh Hampir jatuh Nih Kode cheat lagi Kode cheat Saya gak tau nih Make me better Ini untuk apa Tapi ini adalah Kode cheat Kamu tinggal Masukkan ke settingan Ke cheat kamu Boom Cheat baru terbuka Oke Oke next Ke lokasi Semoga ini terakhir Ke lokasi Nomor 13 Oke Lokasi terakhir Lokasi Kredita 13 Kita ada di Dekat Trisister ini Ya Kita ada Kesini Oke Ini langsung Lampak Ini ada gubuk Apakah Yang tersimpan Gubuk ini Wisset Kita lihat ya Ini ada Kain jemuran Berarti ada orangnya Ini Gubuknya ya Kan Oh ini Yang gak saya suka Pas pada makanya John Marston Aku tau gak Cuaca sering hujan Gitu Heran Keletak-keletak Kayu rumahnya Jeng-jeng Jeng Ada Tengkorak Bro Iya kan Ih Mengerikan banget Ini kayaknya perempuan Udah mati lama Ya Saya gak tau nih Kalau kita datang Pake Arthur Apakah mayatnya Masih seger Tapi intinya Saya rasa enggak ya Kayaknya sama aja Gitu lah ya Ada perempuan Yang mati Oke Kita akan Inspect rumahnya Nah ini Ada surat Yuk kita baca Suratnya Yuk Wow Tulisannya kecil Bro Letter Surat untuk Marta Dari Garfield Sayangku Marta Oh jadi Agus 17 Tanggal 17 1904 Sayangku Marta Aku merindukanmu Oh Oh jadi wanita ini Punya pacar Bernama Garfield Yang ikut berperang Oh jadi pacarnya ini Pergi berperang Untuk Jadi teman-teman Dulu Amerika itu Sumpah mengalami Namanya Perang Saudara Antara daerah utara Dan daerah selatan Daerah selatan itu Seperti Mississippi Texas Sedangkan daerah utara itu Seperti New York Ya Dari Boston Ya kan Dimana dulu Banyak orang terdiri disitu Sedangkan banyak petani Di daerah Selatan Jadi dulu mereka berperang Hanya karena alasan Daerah utara itu Pengen perbudakan Dihapuskan Sedangkan daerah selatan Yang banyak Pertani itu Tidak suka Karena perbudakan Orang Negro itu Kan berlatih Tenaga kerja gratis Dan mereka tidak Mau membuang Budak-budaknya Melepaskan budak-budaknya Jadi dulu Amerika itu Penang-penang saudara Teman-teman Hanya masalah Karena perbudakan Kaum Negro Ya Jahatnya orang Amerika Dulu ya Tapi ada juga Yang baik Yang mau menghapuskan Sistem perbudakan ini Berarti Wanita ini Pacarnya yang bernama Garfield Berperang Untuk daerah Saya gak Disini gak ada Keterangannya nih Oh Dia ini Pacarnya ini Berperang Untuk daerah selatan Daerah orang Pertanian itu ya Dia Dia menganggap Bahwa perperang ini Gak ada gunanya Gitu Berperang saudara Kayak gini Tapi dia disina Oleh Mana teman-temannya Bahkan dia Menarikan diri Dari pasukannya Tapi dia takut Karena general dia Akan membunuh dia Jadi seorang pengkhianat itu Yang tentara Yang lari dari pasukan Akan dibunuh Teman-teman Jadi dia gak Gak mau Melarikan diri Wah gitu loh Jadi perempuan ini Mungkin membunuh diri Karena mungkin Menunggu pacarnya Apa gimana Gitu Dia sendirian Pacarnya gak pulang-pulang Dan Eh Aduh Mayat dilangkahin Wah Keterlaluan Jadi dia Mati Sendirian Sehingga jadi Tengah orang Dan dia Gimana Lu tinggal di tengah Di tempat yang gak ada Orang lain Wah Langsung muncul ya Martha Swain Jadi nama cewek ini Martha Swain Dan dia mati Dalam kesendiriannya Dalam gubuknya Eh bukan gubuknya Di rumahnya Karena menunggu pacarnya Si Garfield Yang ikut Pergi berperan Dugaan gua Garfield ini Pasti mati Coba kalau kita cari informasi Garfield ini Pasti mati Rockstar mana pernah Setengah-setengah Bikin kayak gini Pasti ada cerita selanjutnya Kalau ada teman-teman Yang tahu Soal cerita ini Tolong tulis di komen ya Biar teman-teman yang lain Bisa tahu ceritanya Oke Oke lah Jadi sekarang Selesailah Konten video kali ini Tentang Tempat-tempat menarik Yang perlu kamu datangi Di lokasi Girizley East Kalau saya gak salah East ya Saya suka salah Belibet East apa West Yup Girizley East Ya Kamu perlu datang ke situ Untuk Ya Sekedar Berkunjung dan Explore Tapi jangan hanya video saja Kamu puter-puter juga Dulu saya sering muter-muter Di sekitar sini Lihat-lihat rumah Kalau kamu menemukan Kotak-kotak kayak gini Datangin Untuk apa Banyak tempat-tempat menarik Yang bisa kamu datangin Oke Widerford dari dulu teman-teman Terima kasih Kalau Anda mau Berniat Meluangkan waktu Untuk menonton Dan terima kasih juga Kalau bisa kasih masukkan Di komentar Atau Tempat-tempat lain Yang saya gak ketahui Kamu bisa bikin Tulisan di komentar Saya akan Semoga teman-teman lain Bisa tahu Atau saya bisa bikin Buat konten lagi Oke Untuk nyari di sini Oke Widerford dari dulu Teman-teman terima kasih Jangan lupa like Dan subscribe See you in the next video Thank you